Sebenarnya tuh aku pengen banget balik lagi kerja ke Jepang ya Tapi aku gak bisa karena terkendala sesuatu Ya gara-gara Penghentian sementara penempatan pekerja migran Indonesia itu Diberlakuan bagi siapa saja Dan apakah negara penempatannya seluruh negara penempatan Konnichiwa Minasang Selamat datang lagi di channel IDP ini Channelnya Gansuse atau ExmaGang Nah dikesempatan kali ini adalah video terusan video kemarin ya Yang kemarin kan aku bilang kan 750 ribu visa kerja ke Jepang itu dibatalin semua ya Itu info dari Halo Jepang Nah infonya sudah valid Jadi aku gak bisa proses lagi berangkat ke Jepang Nah sebenarnya tuh kemarin aku itu ikut Program yang Tokutegino ya Yang TG yang kemarin ya Aku udah ikut tes CFT Basic Terus aku udah ikut tes pertanian Agrikultur Terus aku juga ikut tes pengolahan makanan Nah rencananya tuh aku mau ngambil yang pertanian ini Kalau gak pertanian ya pengolahan lah nantinya Kemarin aku udah ikut tes-tesnya dan udah lolos semua Tinggal nunggu wawancara Nambil nyari perusahaan Eh gara-gara Covid-19 ini ditunda semua Nah jadi ya terpaksa Ya terpaksa nganggur lagi Sebenarnya aku tuh udah mulai proses itu Udah dari awal Januari kemarin Aku udah ikut tes CFT Basic Karena aku gak punya N4 ya minimal itu N4 Atau N3 N2 malah bagus Tapi aku gak punya Jadi aku ikut tes CFT Basic gitu Yang ikutnya aku jalur newcomer Kan karena aku itu Kemarin jurusannya taking seko ya Nah di newcomer ini aku mau ikut yang pertanian Dan kalau gak pertanian nanti aku ambil pengolahan Jadi aku ikut jalur newcomer Seperti yang belum berangkat ke Jepang ya Nah seperti itu Nah itu penjelasan buat video yang kemarin ya Sebenarnya aku gak nganggur Udah mau proses berangkat ke Jepang lagi Tapi ya gara-gara Covid-19 ini Jadi aku ya ditunda dulu prosesnya Dan masih nunggu-nunggu lagi Nah seperti ini Untuk penjelasan ya video kemarin ya Video kemarin sedikit clickbait ya Ya aku juga mau sampaikan Buat teman-teman yang lagi proses Ke Jepang atau proses ke luar negeri lainnya Karena virus ini Karena Covid-19 ini Mungkin teman-teman tuh ketunda Jadi buat teman-teman ya Bersabar aja Semoga pandemik ini Atau virus ini cepat-cepat Pergi ya dari Indonesia ya Nah di video kali ini Aku juga mau ngasih solusi Buat teman-teman yang Proses ke Jepangnya ditunda Atau buat teman-teman yang lagi nganggur Atau buat teman-teman yang lagi belajar Bahasa Jepang tapi ditunda Teman-teman bisa ikut kartu prakerja Nah itu ya dari pemerintah ya Untuk gelombang pertama itu udah dibuka tanggal 11 kemarin 11 malam Tanggal 11 sampai tanggal 16 itu gelombang pertama ya Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang masih bisa daftar Silahkan daftar Oke videonya cukup sampai disini Nanti Kalau teman-teman pengen aku jelasin Untuk program kartu prakerja Silahkan komen bawah Nanti kalau komennya banyak Nanti aku akan buatin video Karena aku sudah daftar kartu prakerja ya Oke mungkin videonya cukup sampai disini Ini tadi sedikit penjelasan Penjelasan untuk Yang penasaran kemarin Yang di video kemarin Yang itu Yang aku nganggur Itu selama 6 bulan Disini aku jawab Di video ini Oke Thank you udah nonton sampai selesai Jangan lupa tentunya like Comment Dan tentunya subscribe Minta ikutnya adik Ketuk-ketuk Sampai jumpa Sampai jumpa See you in the next video